Bapak Charlie, Shalom Tajam, pertanyaan saya, pertanyaan saya ini minum arak, orangnya tidak peminum tapi dia penjual, apakah boleh? Ada ayat firmannya Pak Pendeta? Silahkan Pendeta. Aduh, terima kasih pertanyaannya Pak Charlie dari Kalimantan, saya katakan aduh karena memang kita harus cari jawabannya dari dalam Alkitab, tapi sebelum kita baca 1-2 ayat, saya lihat Stephen sepertinya sudah siap mau memberikan pendapat ini. Aduh, saya langsung badu juga. Apa ya? Atau Jeffrey mungkin, gimana kira-kira? Pendeta Aduh, apa? Seandainya saja Pak Charlie ikut kita punya Zoom ini, kita bisa diskusi dengan dia. Iya, iya. Silahkan Stephen. Kalau saya lihat konteksnya kurang lebih sama seperti pertanyaan yang minggu lalu pendeta. Soal bagaimana pendeta membahas tentang binatang. Jadi konteksnya bisa gak kita mempelihara atau sampai akhirnya kita bisa menjual gitu. Kalau tujuannya memang binatang haram itu haram dimakan, sepertinya jangan dijual. Jadi sesuatu yang tujuan konteksnya itu, apa ya, dalam tanda kutip haram kayak kita jangan ambil bagian di dalam sana. Jangan ambil keuntungan dari barang, dari sesuatu hal yang kita gak, yang memang gak dibolehkan seperti itu ya. Ya, artinya janganlah kita menjual itu, ya itu yang kita bahas minggu lalu. Dengan tujuan ini kita lagi jualan makanan, karena itu bukan makanan. Karena itu adalah haram. Haram. Yang makanan itu adalah yang boleh dimakan. Tapi kita pelajari juga minggu lalu bahwa ada orang-orang Israel, mereka memelihara geledai dan lain sebagainya. Kalau dijual itu geledai, mereka bukan jualan makanan. Karena geledai itu bukan makanan, tapi alat transportasi. Kan begitu. Ya, betul. Sekarang bagaimana dengan apa namanya minuman arak. Ya, katakanlah ini minuman keras ya, minuman keras. Kita bacalah dulu beberapa ayat di dalam Alkitab. Yang pertama kita baca di dalam Amsal Fasal yang ke-20 ayat 1. Amsal Fasal yang ke-20 ayat 1. Silahkan. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemo'o. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Terima kasih. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya, janganlah kita juga membuat orang-orang terhuyung-huyung. Kan begitu. Karena kita menjual minuman keras, ya tujuannya apa? Supaya orang minum akhirnya perhuyung-huyung. Kita tidak bisa katakan, saya kan hanya jual, terserah dia mau minum atau tidak. Sementara kita sudah tahu, itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan atau diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Minuman keras. Coba kita baca Yesaya Fasal yang ke-5. Yesaya Fasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-11. Yesaya 5 ayat yang ke-11. Kemudian kita baca ayat 11 dan ayat yang ke-22. Ayat 11. Silahkan. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana yang menganggap dirinya pintar. Ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampurkan minuman keras. Mencampur minuman keras. Terima kasih. Bukan hanya yang minum. Tapi yang menyuguhkan kepada seseorang minuman keras. Mencampur minuman keras. Ya ini adalah prinsip-prinsip yang mengatakan minuman keras itu tidak dianjurkan oleh firman Tuhan, oleh Allah. Jadi anjurannya ya kita carilah jualan yang lain saja yang memang diizinkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.